Assalamualaikum, kita udah membahas glukosa dan karbu-karbuan ya beberapa kali paling gak bagus tuh untuk hidangan pembuka selepas fasting atau kalau menurut istilah dari Arab, ini tahjil pembuka yang untuk disegerakan selepas fasting atau saum itu deh kira-kira secara makna harbiahnya nah, banyak kan tahjil-tahjil populer di Indonesia itu kental glukosa, kental karbonya padahal kemarin kita udah bahas kan ya beberapa hal terkait protokolnya untuk menikapi karbu ada baiknya, yang belum nonton, cek dulu tuh beberapa sering sebelumnya nah, dari ulasan lalu, dan kebetulan ini udah di sekitaran Ramadan muncul pertanyaan tuh, bisa gak sih tahjil yang lebih tinggi serat yuk kita sama-sama menggagas, mestinya sih bisa ya, kenapa enggak pertama, kalau menurut riwayat, apa sih tahjilnya Rasulullah SAW ternyata yang paling beliau favoritkan, rutop atau kurma muda udah pernah kita ulas, tinggi serat, ada karbonya dikit, ada glukosanya dikit, ada fruktosanya dikit tapi, karena satu paket dalam buah kurma, itu jadinya bukan glukosa karbopolosa dah gitu, Rasulullah cuma makan 1, 2, atau 3 pulir lurus bener ini sama penelitian ilmiah kekinian bisa dijadikan contoh riwayat juga menyebutkan kalau kurma muda, kurma rutop gak ada Rasul bukannya pakai kurma matang yang disebut tamer ini kadar glukosanya lebih banyak dan seratnya masih banyak juga sih walau lebih dikit dari si kurma muda tapi, ya kalau makannya 2-3 pulir masih oke dan lagi pula, ini tuh pilihan kedua second best bukan pilihan utama pilihan lainnya, boleh dibilang pilihan kedua juga atau pilihan ketiga, Rasulullah itu pembukanya sekedar minum air tawar saja buat penggemar bula-bula ubi kolak singkong, es cendol dawet bubur sum-sum, bisa tuh kemarannya digeser aja, jadi hidangan penutup pembukanya mencontoh aja pada Rasulullah SAW kalau mau lebih mantep nah tapi, di daerah tropis seperti tempat kita, itu sebenarnya takjil tinggi serat lumayan banyak loh apa aja coba kelapa muda, nih ini juga bisa jadi takjil tinggi serat tapi ya airnya yang mengandung glukosa jangan langsung diantem segelas besar utamakan bagian tinggi seratnya dulu airnya dikit eh, kelapanya juga jangan banyak-banyak, ding namanya takjil kan, ya airnya lagi buah-buahan tuh tapi yang tidak terlalu manis jambu bangkok buah naga melon yang belum terlalu manis mangga mana lagi yang gak terlalu manis timun, timun suri, tomat atau apa lagi tuh, banyak kan ya kolang kalin juga itu tinggi serat tapi jangan direndem gula sampai manisnya tajam es belewah itu juga seger tuh kayaknya apalagi kalau nontonnya sedang tengah-tengahnya puasa cilgup nih cingcow itu juga maknyus banget bikin kemecer semoga penampakannya gak menggoda yang sedang pada puasa alpukat juga mantep tapi campurannya jangan dikentelin gulanya sama tuh dengan kolang kaling belewah dan cingcow tadi agar-agar yang tanpa gula dan tinggi serat itu juga ada atau sejenisnya ya kayak rumput laut gitu deh atau dicampur dark coklat wih bisa dibikin enak juga sih tapi jangan kental gulanya bisa aja alpukat, belewah, cingcow, kolang kaling agar-agar rumput laut, kelapa atau buah-buahan yang gak terlalu manis ini makannya dibarengin korma gitu dan bukannya dikumpul sama gula atau susu kental manis atau sama santan karbo atau bisa juga dikombinasi sama buah yang manis tapi buah manisnya itu dikit aja sekedar untuk rasa-rasa dicampur bumbu rucak sama juga kalau gulanya gak kebanyakan mestinya masih rada mendingan daripada glukosa karbo yang gejet polosan kalau saya ya kalau takjilnya itu tawar-war-war serasa melet juga sih 30 hari ramadhan gitu atau 29 hari terus takjilnya cemplang begitu waduh anak-anak saya juga bakalan okah kali ya tapi ini mestinya bisa disiasati misalnya nih minum es kopior gitu atau es cingcow atau es belewah bagian airnya yang manis diminumnya terakhir-terakhir dan dikit-dikit aja dulu yang utama didulukan itu bagian tinggi seratnya sebagai pembuka mestinya ini lumayan kan ya kalau menilik protokol makan karbo yang kemarin lumayan bisa banyak tuh ya pilihannya tapi bisa lebih banyak lagi yang kental glukosa karbonnya yang sering bikin ngiler tapi kalau yang disiplin mau sehat apalagi yang udah terlanjur pradiabet atau diabetes resistan insulin dan serius pengen sehat yaudah wahayah nak dan salah satu hakikatnya puasa itu kan ujian kesabaran tuh kalau puasa aja gak bisa sabar apalagi nanti kalau pas gak puasa repot tuh kalau siap dengan yang ringan banget bisa juga pembukanya sekedar silo kalorian seperti green tea teh tawar kopi tawar atau semacam itu dak coklat juga bisa ada mungkin yang mendebat kalau karbonnya belum mantep manisnya minim terasa kurang dendang bro yang diarah-arah sejak pagi itu minum teh manis hangat gitu atau kopi manis kopi susu atau apa tuh yang diarah-arah biasanya dan mungkin ada yang bilang begitu nyurutup teh manis secara instan akan muncul rasa piar-piar gimana gitu yang langsung menimbulkan kepuasan luar biasa sedangkan kalau kelapa muda mana tawar pula beda kan ya nah kalau yang persepsinya gitu hati-hati teh manis kayak gitu walau piar-piar enak dampaknya jangka pendek saja yang kita sampaikan tadi dan soal peduli karbu kemarin itu dampaknya kan jangka panjang jadi bisa aja secara jangka pendeknya gak terlalu dapet tapi kalau beneran yang disasar itu jangka pendek teh manis kopi manis nanggung kan ya suntik aja morfin atau langsung ngedrug atau semacam itu agak sarkastik nih rasanya jauh lebih fly 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 tapi gila kan ya oke lah kalau suntik morfin dosis penuh dirasa kelewat gila gimana kalau setengah dosis dikombol sama godokan jiw beberapa cecep gimana kalau diganti air gula yang sekelas besar berwujud sirup atau segala macam kental bener itu tuh sebenernya sama gilanya kalau menurut profesor lustik dan para bakar keginian jangka pendeknya dapet tapi jangka panjangnya ambiar jadi ya kalau mau sehat ingat aja fasting itu gamenya jangka panjang demi kebaikan selamanya di dunia dan di akhirat kurang panjang gimana coba jadi kalau pas bukanya yang diincer kesenangan sesaat ini serasa mengkhianati semangat fastingnya tapi bisa kok jangka panjangnya bagus jangka pendeknya tetap oke es kelapa muda cingcow alpukot enak-enak semua kan bisa juga terus dibikin kreasi baru kombinasi dari beberapa yang enak-enak tadi tapi ada beberapa yang saya gak tahu kalau jadi tajil bagus apa enggak saya masih ragu-ragu pertamanya cheddar cheese cari-cari para bakar gak ada yang rekomendasikan ini keduanya yogurt atau minuman prebiotik probiotik lainnya ini saya juga gak tahu tapi tergantung juga ada yang perutnya mungkin gak tahan ketikanya salat sayuran nah ini saya juga gak tahu gimana ilmiahnya tapi kalau lidah saya maaf ya kalau tajilnya pakai sayuran waduh gak cocok banget nih gak tahu kalau yang lain silahkan aja komen yang saya masih ragu lagi itu kalau langsung yang tinggi lemak misalnya minyak saitun atau air kaldu atau apa lagi tuh ini saya juga cenderung enggak bisa aja nih para penggemar minyak saitun menganggap itu gak apa-apa walau alam berikutnya lagi yang saya masih ragu kacang-kacangan rada susah sih milihnya ini harus selektif diantara kekacangan ada yang tinggi serat kental protein lemaknya tapi banyak juga kekacangan tertentu kental sisi karbonya jadi mesti dicek dulu referensi-referensi sahih ini sama dengan buah-buahan tadi madu juga kayaknya gak cocok kalau dimakan langsung tapi kalau misalnya dicampur albukat atau yang tinggi serat lainnya kayak cingcau kelapa muda terus dosisnya terukor mestinya oke saja gitu deh kira-kira beberapa gagasan untuk takjil buka puasa yang lebih nyeglik dengan protokolnya makan buku sakarpu yang kemarin tidak ilmiah banget banyak yang sifatnya pendapat pribadi jadi silahkan aja di cross-check lebih lanjut kalau ada yang mau komen dan nambahin atau ngoreksi di persilahkan terima kasih aplausos Terima kasih.